Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sallidah Muhammad wa sallidah Muhammad Buya mengenai tanah wakaf yang penerima wakafnya itu udah wafat nah sekarang itu gak jelas tuh Buya apakah katanya untuk majlis terus karena tidak ada yang mengelola sehingga ditanami dengan tanaman-tanaman seperti pohon pisang dan buah buah itu apa memang gak nah kemudian pada saat itu kalau panen itu dibagi-baikan sama tetangga itu gimana Buya kan itu kan tidak jelas itu apa baik wakaf itu hati-hati harus jelas wakaf itu akan digunakan hanya untuk wakaf dan kemaslahatan wakaf tanah ini wakafnya untuk santri makanya ditanam sayur maka boleh dimakan oleh penghuni pondok dan semua yang ada urusannya dengan pondok baik yang pertama harus jelaskan wakafnya dulu wakaf kepada seseorang itu maksudnya wakaf untuk orang atau wakaf untuk ada wakaf untuk kelompok tertentu wakaf untuk kelompok madhab syafi'i misalnya nanti yang bilang gunakan adalah madhab syafi'i saja cuma kalau dibatis ini nanti manfaatnya kurang besar ini adalah rumah wakaf rumah untuk orang miskin yang boleh masuk orang miskin kalau sudah kaya gak boleh lagi tinggal disitu tinggal dilihat maka syarat wakafnya itu apa kalau maka sosial seperti itu dijelaskan dulu deh dijelaskan dulu baru nanti dikukuhkan di di KUA biar jelas kemudian semua tanaman yang ada disitu kalau ditanam tentunya boleh-boleh saja tapi ingat hanya untuk kepentingan yang ada urusannya dengan wakaf anda boleh menanam disitu lalu panen-panen sendiri gak boleh bukan tanah anda tanah wakaf cuman kalau dari pihak yang mengurusi wakaf lalu kemudian menggunakan tanah itu adalah untuk ditanam ada orang nanam nanti namanya ikatan misalnya pondok ini punya wakaf tanah luas ada kebun, sawah, dan seterusnya cuman kalau pondok nangani sendiri gak bisa punya mangga gak buah-buah nanti sapi apa sapi gak gemuk-gemuk nanti badinya dimakan mereng maka kerjasama dengan orang maka kerjasama profesional karena dia kerja kepada kita maka haknya dia kita berikan maka hak pondok hak pondok dikembalikan ke urusan pondok seperti itu jadi diraskan dulu wakafnya dan jangan main urusan wakaf dan kami himbo kepada semuanya kalau ingin bangun masjid jangan bangun dulu kecuali jelas tanah itu adalah wakaf kalau tidak nanti kebetulan orang yang mati duluan nanti mau dijual masjid-masjidnya dia berhak yang salah yang bangun maka ustad yang membangun harta wakaf di atas tanah yang tidak wakaf ustad dolim itu makanya para ustad kami ingatkan anda bangun pondok ini sudah jelas belum wakafnya kalau belum jelas wakafnya kemudian anda meninggal dunia tanah diwaris oleh anak-anak anda bangunannya bisa dijual juga nanti pada akhirnya makanya tanah pondok semuanya wakaf dan sudah kami sampaikan kalau ada beberapa tanah yang sertifikatnya masih atas nama saya itu masih dalam proses aset pribadi hanya tertentu dari panjangnya ini hanya beberapa tempat saja yang memang pribadi ada beberapa kolam pribadi yang memang saya mancing bebas di situ nanti ada ada di antara tanah ini hanya pribadi sedikit sekali sudah ada di catatannya tanah-tanah pondok aset pondok itu rata-rata semuanya wakaf yang tidak wakaf adalah yang bisa dijual misalnya ada orang memakfakan rumah tapi kecil di kota nilainya besar maka itu nanti nilainya yang diwakafkan ke pondok jadi tanah itu bisa dijual rumah bisa dijual tapi ini tidak bisa dijual ini sudah wakaf kemudian kiri-kanan sudah wakaf hanya mungkin tempat tinggalnya sedikit kemudian di belakang ada rumah kemudian ada kolam ada beberapa itu yang memang agar tidak menumpang di tanah wakaf biarpun seandainya sebetulnya kalau ada ustad numpang di tanah wakaf sah-sah saja sah-sah saja karena dia juga berhak tinggal karena dia ustadnya cuman kita inginkan anak-anak kita untuk bisa berwasfada hati-hati takut anak-anak santri yang sudah megang pondok dan sebagainya untuk segera menjelaskan status tanahnya jangan sampai diklaim atas nama kita lalu kiliran kita mati anak kita merebutan urusan tanahnya sudah diwakafkan hanya kira-kira suratnya belum beres seperti yang kita dengar beberapa waktu yang lalu ada sebuah pondok harus dijual oleh anaknya karena apa? wakafnya belum beres maka kepada para ustad tolong anda jangan bangun pondok kecuali wakafnya sudah jelas sebab anda termasuk ada orang menyuhit memberikan bangunan ini kan wakaf ditaruh di tanah yang bukan wakaf maka giliran diwakafkan oleh anak ya anak suka-suka saya jual wang warisan siapa yang nyuruh bangun di sini? kan begitu sebetul sama anda bangun pondok di tanah sebelah tanahnya orang orangnya diem aja terusin setelah jadi tak jual loh kan saya bangun siapa suruh? hah? makanya ini ada sebagian ustad teledor urusan ini termasuk kuburan ini harus wakaf untuk kuburan mohon maaf ini wakaf untuk kuburan ini bukan tanah pondok ini wakaf untuk kuburan dan memang lebih luas jadi kuburan lebih luas kita persempit sebab kalau mayat dikubur di tanah yang wakaf bukan kuburan apalagi wakaf untuk pondok gak boleh itu ini hati-hati harus wakaf untuk kuburan jadi itu tanah depan itu adalah wakaf untuk kuburan baik ini saja wakaf hati-hati ya semoga Allah menjaga kita agar tidak melakukan keharaman Allah'u alam